Intro Beberapa hari yang lalu, saya baru membaca ulang komik chapter 108 atau lebih tepatnya semua chapter pada volume 27 dan pada volume tersebut, setelah saya membaca dengan teliti dan memahami cerita yang sampai saat ini sudah sampai pada chapter 123 kami menyadari sesuatu, kalau kisah kira-kira sepertinya sudah dibuat dan diberikan petunjuknya dan juga perasaan Eren yang sebenarnya yang selama ini kita tidak tahu lalu apasajakah petunjuk itu? sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya oke, mari kita mulai dengan membahas petunjuk kisah kira-kira apakah ia mati atau tidak? semuanya akan menjadi jelas dengan beberapa petunjuk ini pertama, kuncinya yang paling jelas diperlihatkan ada pada chapter 120 dimana ketika Eren bersentuhan dengan Seke ia kemudian melihat semua pecah ningatan dirinya mulai dari masa lalu hingga kepada masa depan dan dari sini kami mengoreksi kalau sebenarnya pecahan ningatan ini 100% adalah milik Eren semuanya tidak ada ingatan Seke kenapa kami dulu mengatakan ada ingatan Seke yang bercampur dengan Eren? mungkin itu adalah gambar bocah yang ditemui Eren pada chapter 123 yang kami kira itu adalah Tom Supper, tapi nyatanya bukan dan dari sini setelah kami yakin kalau ini merupakan pecahan ningatan Eren dan kami pun menyadari sesuatu bahwa ingatan ini juga terhubung kepada pewaris setek Titan dan ini semua melalui sudut pandang mata Eren jadi mari kita bahas satu persatu pertama, saat Eren melihat Armin dan Mikasa saat kecil kedua, ia melihat Anji ketiga, ia melihat Levi keempat, ia melihat burung pada sore hari yang kemungkinan besar itu adalah ingatan Kruger, pewaris setek Titan sebelumnya yang dimana saat itu adalah hari dimana ia mewariskan kekuatannya kepada Grisha yang kelima, ia melihat tingkah konyol Shasha dan Connie keenam, ia melihat falcon yang dimana saat itu ada pada ruang bawah tanah bersama Renner tepatnya pada chapter 99 ketujuh, saat ia melihat wajah ayahnya Grisha nah, kenapa ini bisa terjadi? karena ini merupakan ingatan dari pewaris Titan Perintis atau Koordinat yaitu ingatan dari Frida Reis saat itu ia melihat Grisha yang histeris dan berusaha menghabisi keluarga Reis kedelapan, kunci yang diperlihatkan Grisha kepada Eren kesembilan, adalah ingatan masa depan saat ia akan bertemu dengan Ymir karena pecahan ingatan ini terjadi sebelum bertemu dengan Ymir kesepuluh, saat ia bertemu dengan Historia nah, inilah yang sangat perlu kami bahas lebih rinci dilihat dari manapun Historia saat itu sedang hamil nah, kenapa kami bisa tahu? mudah saja jika kalian mengikuti manganya dengan teliti pertama, saat Historia diperlihatkan hamil rambutnya jelas-jelas sama persis pada ingatan Eren dan kedua, rambut Historia sudah berubah dan berbeda saat sebelum ia hamil yaitu saat menjadi ratu, rambutnya selalu dikunci atau diikat ke belakang atau lebih jelasnya kalian bisa membedakannya dari poni Historia tapi pertanyaannya, kapan Eren bertemu dengan Historia saat ia sudah hamil? pada chapter 108 saat Neil bercerita ada seseorang yang memakai pakaian serbah hitam dan pergi menemui Historia bersama dengan pria yang diduga suami Historia dan setelah mengetahui bahwa pecahan ingatan itu adalah milik Eren maka sudah dipastikan atau kami yakin 100% tepat kalau orang itu adalah Eren lalu kapan Eren menemui Historia? nah, itu tepat saat ia sudah berhasil keluar dari penjara dan diberikan jubah hitam oleh Flots dan sebelum pasukan Flots mencari Seke, Eren bergerak dan pergi ke desa Historia yang dimana ia akan bertemu dengan Historia dan pertanyaan selanjutnya, kenapa Eren ingin bertemu Historia? ini menurut teori kami dan itu adalah keinginan Eren maksudnya Eren ingin mengatakan sesuatu kepada Historia lalu apakah hal itu? pertama, bisa saja Eren ingin bertemu Historia untuk mengungkapkan perasaannya setelah ditolak Mikasa ya, itu tidak mungkin ya atau kedua, alasan Eren ingin bertemu Historia adalah kunci akhir ending ini lalu apakah itu? nah, kemungkinan besar Eren memberitahu Historia tentang rencananya ke depannya yaitu ingin menghancurkan seluruh musuh Pulau Paradis di luar sana dengan membumi ratakan dunia dengan jutaan titan tapi poin yang kami pikir penting adalah percakapan selanjutnya selain tujuan Eren tersebut menurut pemikiran kami, mungkin saja Eren memberitahu semuanya termaksud konsekuensi yang akan diterimanya yaitu kematian ya, dengan tujuan atau misi pembebasan Eldia dengan pembantaian masal kemungkinan besar nyawa Eren tidak akan selamat setelah itu ini menjelaskan kenapa Historia terlihat sedih dan mengeluarkan air mata ia tahu kalau Eren melakukan itu semua damai keluarganya hanya temannya dan seluruh penduduk Pulau Paradis yang dianggap sebagai keluarganya tapi kenapa baru sekarang Eren bertemu dengan Historia? bukan pada jauh-jauh hari sebelumnya tepatnya sebelum ia hamil nah, itu karena saat itu Historia sangat sibuk menjalani perannya sebagai ratu sehingga tak ada waktu luang untuk berbicara kepadanya lalu kami juga punya pemikiran kalau alasan lain Eren menemui Historia adalah ia ingin memberi pesan kepada Historia bahwa perannya sebagai ratu harus ia tuntaskan maksudnya setelah misi Eren selesai ia berharap kalau Historia sebagai ratu mampu menyuarakan kebebasan yang telah diraih ia mengharapkan kalau Ratu Historia dapat memimbing rakyat Pulau Paradis pada jalan kebebasan dan kemakmuran setelah 100 tahun lebih mereka merasakan neraka karena umumnya begitu laporan ratu untuk negaranya oke, sebagai tambahan ini hanya merupakan pemikiran liar saya saja yaitu ada kemungkinan kalau saat itu Historia sudah melahirkan dan mempunyai anak dan itulah anak yang digambarkan digendong oleh Eren pada halaman terakhir yang dibocorkan menjadi ending Etekon Titan ia mengatakan kau bebas kepada anak Historia yang baru lahir karena Eren tahu bahwa ia sudah melihat masa depannya bahwa rencananya berhasil dan membawa kebebasan bagi kaum Mildia termasuk anak yang baru lahir tersebut oke, mari kita lanjut untuk pecahan ingatan selanjutnya ke-11 saat Eren bersama pasukan Levi yaitu Petra dan kawan-kawan ke-12 ini merupakan ingatan Kruger yaitu saat ia bisa melihat di balik celah lemari ketika keluarganya dibakar hidup-hidup oleh pasukan Marley disini dijelaskan kalau ternyata Kruger mempunyai adik perempuan dan ini membuat kami mind-blowing mungkinkah salah satu alasan Kruger memilih Grisa adalah karena ia sangat mirip dengannya maksudnya Grisa juga punya adik perempuan sama sepertinya yang kemungkinan besar takdir ini memang sudah mengarah kepada Grisa untuk membebaskan kaum Mildia ke-13 saat kecil Eren melihat kolosal Titan ke-14 saat Eren menantangani bertarung ke-15 ingatan Frida saat ia bercermin ke-16 saat ia melihat trainer dengan harapannya yang sangat tinggi ke-17 adalah saat Eren terbangun dari mimpinya pada episode 1 atau chapter 1 dan melihat Mikasa ke-18 adalah ingatan Frida Reis saat bertemu dengan historia saat kecil ke-19 muka kuda Jin ke-20 adalah saat Eren melihat pisau yang ia rancang sendiri untuk membunuh penculik Mikasa ke-21 saat ia melihat Armin membicarakan cita-citanya ke-22 saat ia melihat Titan tersenyum atau Titan Dina Fritz ke-23 saat ia melihat ibunya Carla menjemur ke-24 saat ia memakan hidangan rumah pada episode 1 ke-25 nah ini juga menarik untuk dibahas yaitu saat Eren melihat anak pencopet ini dan kami yakin itu adalah tangan Eren lalu kenapa Eren memegangi anak ini menurut kami Eren ingin memberitahu anak ini bahwa pada masa depan akan terjadi bencana yang sangat dasyat yaitu Gemuru Titan dan mungkin saja Eren memberitahu anak tersebut untuk menyelamatkan diri dan anak ini juga cukup memberi kesan yang berarti banyak yang berkomentar sebelumnya kalau anak ini bernama Eren dalam bahasa Turki nah setelah kami cek kebenarannya ternyata itu benar Eren berarti orang suci dalam bahasa Turki dan lagi-lagi itu sangat luar biasa untuk cerita Etekon Titan ini pada intinya kami harap anak ini mungkin selamat dan kita akan tahu mungkin obrolannya dengan Eren merupakan kunci ending juga lanjut ke-26 Muka Kuda ke-27 saat Grisa melihat wajah adiknya Faye ke-28 saat Kruger menendang teman-teman satu kaumnya yaitu Eldia untuk dikirim ke Pulau Paradis dan terakhir ke-29 adalah Laut ya Laut yang selalu digambarkan dengan kebebasan entah ini pemandangan yang dilihat siapa kemungkinan inilah yang menjadi akhir kisah Eren yaitu ketika melihat bentangan Laut maka Eldia sudah bebas sepenuhnya oke kita lanjut kepada pembahasan perasaan Eren yang sebenarnya sebenarnya semua jawabannya ada pada chapter 108 saat itu Eren bersama teman-teman dekatnya yaitu Mikasa, Armin, Jin, Connie, dan Sasha saat itu mereka menaiki kereta yang dimana mereka selesai membangun rel kereta hari dimana mulai gelap atau menjelang sore Eren berkata kalau waktunya tidak akan lama lagi yaitu sekitar 5 tahun lagi dan ia akan menentukan pewaris Etek Titannya semuanya Mikasa, Jin, Connie, dan Sasha berusaha untuk menjadi pewaris Titan Eren namun pada kesimpulannya Eren berkata kalau ia sama sekali tak ada niatan untuk mewariskan Titannya kepada teman-temannya dan ketika ditanya alasannya Eren pun menjawab karena kalian sangat berharga dibanding siapapun jadi aku ingin kalian tetap hidup lebih lama dan dari sini sudah jelas ya kalau Eren memikirkan orang lain terkhusus kepada teman-temannya lebih dari siapapun ia sangat ingin teman-temannya bebas dan hidup lebih lama dibanding dirinya yang artinya ini sesuai dengan tujuan Eren kalau misi pembebasannya sukses maka sudah jelas teman-temannya juga akan hidup panjang karena mereka sudah tak perlu lagi berperang melawan Marley maupun seluruh dunia yang ingin menghabisi Pulau Paradis karena pada dasarnya Eren sudah melenyapkan semua musuh tersebut bisa dilihat juga kalau saat itu Eren berkata serius dengan wajah yang sedih atau mungkin basah kasarnya Eren ingin mereka hidup dan hanya aku saja yang mati atau berkorban soal pewarisan Titan mungkin masih misteri yang pasti pewarisan tersebut akan jatuh kepada teman-temannya yang ia cintai dan soal Eren yang tertawa atau tersenyum setelah kematian Chasha menurut kami itu bukanlah ketawa bagi ia atau merasa senang tapi itu adalah perasaan senang atau tertawa sama persis saat Eren melihat Hannes dimakan oleh Smiling Titan Eren saat itu juga tertawa ia tertawa karena tak bisa melindungi apapun ia menertawai dirinya karena tidak berguna sampai-sampai keluarganya harus mati atau ia kehilangan orang yang ia cintai lagi ia sebenarnya muak dengan dirinya sendiri yang tak bisa apa-apa mungkin itulah perasaan yang sama saat ia mendengar kabar kalau Chasha mati lalu soal Eren yang semakin menjauh dari teman-temannya sepertinya kita semua juga sudah paham itu semua demi tujuan Eren dalam melindungi teman-teman dan keluarganya yang ada di Pulau Paradis itulah kenapa ia sangat agresif pada orang luar dan berani membunuh mereka ya memang benar Eren mungkin bisa dikatakan berada pada posisi jika tidak ingin dibunuh maka kita harusnya membunuhnya agar kita selamat semuanya terhubung bahkan perkataan Eren yang selalu diulangi adalah bertarung dan bertarung jika kau kalah kau akan mati dan jika kau menang maka kau akan selamat dan itulah jalan yang Eren pilih ia harus bertarung untuk selamat dan tentunya untuk kemenangan oke mungkin itu saja yang perlu dibahas pada video pembahasan kali ini sekian dari pembahasan kali ini jangan lupa like, share, dan komentarnya ya sub indo by broth3rmax